Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Untuk memunculkan efek Dari ada menjadi tidak ada Maka kita membutuhkan node Dan untuk membutuhkan node Kita bisa masuk ke shading Atau tetap kita masuk ke layout Tapi Salah satu tampilannya bisa kita ganti Misalkan dari timeline ini Kita ganti ke shader editor Dan disini kita sudah menemukan Adanya node Untuk kubus ini Selanjutnya Untuk lebih mudah Mari kita lihat sudut pandang bagian depan Dari kubus ini Untuk itu kita bisa klik minus j yang ada disini Untuk melihat Bahan-bahannya nanti Yang dipengaruhi oleh node Maka kita bisa masuk ke bagian tengah ini Yaitu Material preview Oke Warnanya tetap Warna putih Untuk kemudahan dalam Melihat perubahan-perubahan nanti Tapi teman-teman Sebenarnya bisa bebas untuk merubah warnanya Apakah merah, biru Atau kuning Karena kita akan membuat Perubahan dari ada menjadi tidak ada Maka prinsiple BSDF ini adalah Material yang berbentuk ada Untuk membuatnya tidak ada Kita butuh material yang lain Yang disebut dengan Transparent Kita bisa masuk ke shader Dan kita pilih disini adalah Transparent BSDF Kedua shader ini Kita padukan melalui Satu node tambahan Yaitu Mix Shader Kita masuk ke shader Dan kita pilih Mix Shader Kemudian kita letakkan disini Akan nyambung secara otomatis Baru kemudian Transparent BSDF ini Kita masukkan ke Point Shader yang satunya lagi Nah sekarang Kubus ini Terdiri dari dua bahan Yaitu Bahan prinsiple BSDF Yang merupakan wujud Dan juga Transparent BSDF Yang merupakan Transparansi atau tidak wujud Nah Jika kita geser ke kiri Maka ini betul-betul terwujud Tapi kalau kita geser ke kanan Maka ini menjadi transparan Pertanyaannya Kenapa ini berwarna hitam Dan tidak transparan Karena kita ada setting tambahan Kita masuk ke material Sini Properties Atau kita tekan option disini Lalu kita ganti ke Alpha Blend Misalkan Maka ini menjadi transparan Misalkan kita geser Dia muncul Kemudian menghilang Di dalam Al blend mode ini Ada beberapa kriteria Atau model yang kita Pilih Bisa kita pilih Jika kita pilih Alpha Blend Maka perpindahan dari Ada menjadi tidak ada Lembut Tapi kalau kita memilih Alpha Clip Maka dia akan bersifat tajam Dari ada menjadi tidak ada Langsung hilang Sedangkan kalau kita pilih Alpha S Maka bentuk perpindahannya itu Melalui bintik-bintik Dari ada menjadi tidak ada Dalam bentuk bintik-bintik Nah disini Saya akan memilih Alpha S Untuk selanjutnya Perpaduan antara ada Dan transparansi Akan kita bentuk dalam Bentuk pola Disini saya akan memilih polanya Yang ada di dalam tekstur Yaitu noise tekstur Kemudian kita bisa gabungkan Melalui fact Sedikit terlihat Bentuk polanya Yaitu noise tekstur Untuk memperjelas pola ini Maka kita membutuhkan Note yang lainnya Untuk pengendali Yang kita sebut dengan Color RAM Color RAM ada di dalam Converter Dan disini Color RAM Kita bisa langsung Taruh disini Nah disini Kita bisa melihat Pertemuan antara Material Dan juga Transparansi Semakin dekat Warna hitam dan putih Semakin tajam Pertemuannya Disini saya akan memilih 4D Karena yang akan kita butuhkan Nanti adalah Perubahan Noise nya Dengan cara Merubah nilai pada W Sekarang kita membutuhkan Tekstur yang lain Yang berdampak kepada Sebelah Itu terlihat Wujud Sebelahnya lagi Terlihat Transparansi Nah tekstur itu Disebut dengan Gradient tekstur Kedua tekstur ini Akan kita padukan Menggunakan Note Yaitu Di color Yaitu Mix RGB Nah sekarang Sudah mulai terlihat Yang satu Transparan Yang satu Wujud Perpisahannya Dipengaruhi oleh Gradient Lalu Untuk Mengubah Pergerakan ini Gradient Dari kiri ke kanan Atau sebaliknya Kita butuh Note yang lainnya Caranya adalah Kita bisa tekan Salah satu Dari tekstur ini Lalu tekan Ctrl T Muncullah Tekstur Koordinat Dan juga Mapping Jika teman-teman Tidak berhasil Memunculkan Kedua Note ini Dengan Menekan Ctrl T Teman-teman Bisa aktifkan Di add-down Edit Preference Di add-down Dan aktifkan Note Wrangle Di sini Note Wrangle Sudah aktif Dan karenanya Ketika saya menekan Ctrl T Kedua Note ini Muncul Kedua Note ini Muncul Digunakan Untuk Mengendalikan Transformasi Pada Tekstur ini Selanjutnya Karena yang akan kita Otak-atik ini Adalah Object Maka kita ganti Dari generated Menuju object Jika kita Lakukan Pergeseran nilai Pada lokasinya Maka Terjadi Perubahan Begitu juga Untuk mempengaruhi Pergerakan Tekstur ini Noise Maka Factor ini Kita gabungkan Ke W Karena Seiring dengan Pergantian ini Maka Akan terjadi Perubahan Noise Selanjutnya Saya ingin Selanjutnya Saya ingin Memunculkan Antara Yang Transparan Dan tidak Transparan Sinar Atau Cahaya Seperti Api Untuk Memunculkan Cahaya Atau Seperti Api Kita butuh Satu Bahan Mood Yang Kita sebut Dengan Emission Emission Ini selalu Identif Dengan Cahaya Kita ubah Warnanya Misalkan Ke Kuning Nah Disini Emission Emission Kita bisa Gabungkan Ke Transparan Atau Ke Prinsiple BSDL Kita Misalkan Gabungkan Dengan Prinsiple BSDL Untuk Menggabungkan Kedua Shader Ini Lagi-lagi Kita butuh Satu Note Yaitu Mix Shader Nah Disini Kita Melihat Adalah Percampuran Antara Emission Dan Prinsiple BSDL Sama Ketika Kita Geser Ke Kiri Maka Prinsiple BSDL Mendominasi Dan Sebaliknya Kita Geser Ke Kanan Maka Emission Mendominasi Berikutnya Antara Pertemuan Emission Dan Prinsiple BSDL Kita Akan Memisahkannya Lewat Tekstur Dan Tekstur Yang Kita Gunakan Sama Dengan Tekstur Antara Hubungan Prinsiple BSDL Dengan Transparat Dengan Begitu Cukup Kita Memasukkan Color Rem Ke Fax Ini Sebagaimana Color Rem Juga Masuk Ke Mix Shader DC Untuk Melihat Perbedaan Antara Emission Sama Prinsiple BSDL Kita Kita bisa Ubah Warnanya Menjadi Merah Misalkan Dan Sekarang Kita Sudah Melihat Gentuk Dari Emission Untuk Memperlebarnya Kita Bisa Menggunakan Perluasan Perluasan Jarak Antara Putih Dan Hitam Yang Ada Disini Selanjutnya Ini Bisa Kita Tingkatkan Nilainya Nah Sekarang Jika Kita Lakukan Pergeseran Dari Sini Maka Kita Sudah Bisa Melihat Efek Dari Ada Misalkan Menjadi Tidak Ada Begitu Juga Sebaliknya Agar Tapi Untuk Membuat Animasi Yang Lebih Gampang Lagi Saya Akan Menggunakan Empty Kita Masukkan Empty Dari Sini Kita Pilih Nah Kemudian Kita Kembali Ke Kubus Tadi Disini Kita Klik Dan Kita Pilih Empty Dengan Demikian Empty Menjadi Pengendali Jika Kita Geser Empty Misalkan Maka Otomatis Pergerakan Api Ini Efek Api Ini Akan Mulai Terlihat Kita Bisa Gerakan Kesini Misalkan Atau Kita Ganti Rotasinya Maka Ini Akan Memiliki Pengaruh Sehingga Kita Bisa Melakukan Dari Bawah Ke Atas Sebagai Sebaliknya Nah Setelah Itu Kita Bisa Mengatur Penjayaan Dengan Cara Masuk Ke Render Preview Mungkin Kita Bisa Memasukkan HDRI Yang Kita Inginkan Nah Kemudian Racikan Dari Nerd Ini Kita Bisa Ganti Namanya Dengan Racikan Efek Menghilang Racikan Efek Menghilang Ini Akan Tersimpan Di Dalam Material Properties Jika Nanti Kemudian Kita Menghilangkan Kubus Kita Delete Misalkan Lalu Kita Masukkan Material Yang Lain Contohnya Disini Adalah Monkey Susan Lalu Kita Kembali Ke Material Properties Dan Kita Klik Efek Menghilang Maka Ini Tetap Bisa Berlaku Sehingga Ketika Kita Mainkan Efek Ini Tetap Akan Tetap Berjalan Tinggal Kita Atur Terlebih Dahulu Misalkan Kita Buat Smooth Lalu Kita Tambahkan Disini Add Modifier Yaitu Subdivision Surface Sehingga Lebih Lembut Kita Apply Dan Kemudian Kita Bisa Mainkan Efek Misalkan Dari Ada Menjadi Tidak Ada Jadi Cukup Kita Tambahkan Objek Lalu Kemudian Disini Kita Masukkan Efek Yang Sudah Kita Buat Efek Menghilang Dan Untuk Membuat Animasinya Kita Bisa Gunakan Misalkan Disini Kembali Ke Timeline Dengan Menggerakkan Objeknya Atau Dengan Menggerakkan Empty Sekarang Kita Coba Dengan Menggerakkan Empty Untuk Animasi Seperti Biasa Kita Tekan I Maka Akan Muncul Tanda Seperti Ini Disini Juga Ada Bagian Akhir Kita Cukup Geser Kembali Tekan I Lagi Maka Kita Lihat Untuk Men-setup Kamera Sesuai Dengan Sudut Panda Yang Kita Ininkan Langsung Kita Tekan Hilt Control 0 Baru Kemudian Kita Bisa Atur Kameranya Sesuai Dengan Yang Kita Ininkan Jangan Lupa Mengaktifkan Ambient Oculation Dan Juga Screen Space Reflection Atau Kita Tambahkan Dengan Menambahkan Efek Bloom Sekarang Mari Kita Setting Rendernya Disini Saya Pilih 25 Frame Per Second Saya Memilih Dalam Bentuk Video Dan Saya Pilih Disini Adalah H 264 In MP4 Sehingga Kita Bisa Melihat Containernya Encoding Nya MP4 Dan Codec Nya H H 264 Setelah Itu Baru Kita Masuk Kelender Dan Kita Pilih Render Animation Nah Teman-teman Ada sedikit Perbedaan Setting Ketika kita Ingin Menggunakan Efek Ini Untuk Gambar Atau Video Yang Transparat Sekarang Mari kita Ambil Sebuah Contoh Untuk Sementara Susan Atau Monkey Ini Kita Matikan Terlebih Dahulu Kita Masukkan Gambar Saya Sudah Men-download Gambar Jet Yang Transparan Teman-teman Bisa Mendapatkannya Secara Gratis Link Ada Di Dalam Kolom Deskripsi Lalu Untuk Material Property Saya Menggunakan Efek Menghilang Yang Sebelumnya Sudah Kita Bikin Kita Tinggal Klik Dan Sekarang Gambarnya Hilang Tapi Masih Ada Kotak Atau Plain Nah Untuk Memasukkan Gambarnya Lagi Maka Kita Masukkan Image Text Kemudian Saya Memilih Color Ini Ke Emission Alpha Alfa Alpha Nah Sekarang Klik Open Kita Ambil Gambarnya Kita Bisa Lihat Ini Adalah Gambarnya Kemudian Untuk Warna Di Base Color Kita Bikin Hitam Seperti Tadi Gambar Jet Ini Seolah-olah Terbang Dan Bisa Menghilang Namun Cahaya Hilangnya Ini Ternyata Sampai Satu Frame Maka Agar Supaya Pas Dengan Ukuran Badan Pesawat Kita Bisa Atur Di Dalam Setting Yang Ada Di Material Properties Dimana Blend Bidnya Kita Ganti Ke Alpha Clip Kemudian Clip Threshold Ini Kita Naikkan Kemungkinan 0,5 Nah Akhirnya Panjang Api Ini Sesuai Dengan Ukuran Badan Pesawat Jika Kita Gerakkan MT Maka Dia Akan Mengikuti Badan Pesawat Nah Disini Kita Bisa Membuat Animasinya Kita Tidak Menggerakkan MT Tapi Kita Menggerakkan Gambarnya Kita Perbesar Terus Kamera Ini Kita Bikin Fokusnya Hanya Kepada Pesawat Kita Masuk Ke Object Constrain Disini Kita Pilih Track To Dan Kita Pilih Jet Otomatis Dimanapun Jet ini Bergerak Kamera Akan Menikuti Kita Mulai Pada Frame Pertama Pesawat Ada Dalam Posisi Disini Untuk Membuat Efek Lebih Keren Pada Frame Kesekian Ini Pesawat Sudah Berada Disini Dari Cepat Menjadi Lambat Tambah Yang Pesawat Dip Bi In Al Despert abe Min Min oke oke nah sekarang berarti sampai frame ke 170 kita setting rendernya sampai frame 170 tetap 25 fps eh di sini efek pesawat menghilang sesimpan di sini Oke video encodingnya mp4 video kodeknya juga arti 264 dan sekarang sudah siap untuk kita render menggunakan render video selamat menikmati